Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming dan hari ini aku akan mencoba untuk melakukan review Kalian pasti sudah tahu, sudah melihat ya hasil drawing Liga Champions untuk musim 2020-2021 Dan aku akan mencoba lah, mencoba melakukan review dan prediksi kira-kira seperti apa Tapi sebelum itu ya ini adalah sebuah prediksi teman-teman ya Jadi yang pasti aku bukanlah Bungkus atau Bung Roni Pangamanan, Bung Bindersing Jadi bisa dibilang apa ya, aku cuma seseorang yang mencintai bola Jadi kalau prediksi aku tidak tepat ya harap dimaklumi Yang pertama itu, yang kedua no baper-baper ya teman-teman ya Bagi tim-tim yang misalnya aku prediksi bakalan misalnya mungkin tidak lolos atau no baper ya Jadi ini hanya prediksi, jadi aku akan mencoba untuk prediksi ku akan berdasarkan pada Yang pertama transfer, aktivitas transfer para klub di bursa transfer ini Dan yang kedua ini kan sudah jalan, mulai jalan ya musim kompetisi ya Itu berdasarkan performa awal dari para tim-tim yang berlagak Jadi aku lebih berdasarkan itu aja Oke ya, jadi grupnya ini, sudah kalian lihat nih belakang ya Tapi ketutupan ya, terutama jago ya Aku, kalian bisa lihat dulu Oke, seperti itu Ya, jadi Aku sehingga baca ya teman-teman ya Karena aku tidak lupa kalau belum ingat grupnya Jadi, kalau dilihat dari lawan grup itu Menurutku ada 4 grup yang cukup menarik Jadi yang pertama itu ada 2 grup neraka menurutku Yang grup neraka itu adalah grup D dan grup H Itu menurutku yang 2 grup neraka Karena untuk grup D itu bisa kalian lihat ada 3 klub yang akan saling menjegal disitu Dan memang Liverpool bisa dibilang secara kualitas berada di atas angin Tapi menurutku Liverpool tidak boleh meremehkan Ajax Amsterdam dan Atalanta Karena ya, kalian tahu sendiri Bagaimana kiprah Atalanta dan Ajax di beberapa musim terakhir Ajax bahkan di 2 musim yang lalu itu hampir aja berhadapan dengan Liverpool di final Kalau saja gol dari Lucas Murray, kalau tidak salah ya Itu tidak terjadi Terus untuk Atalanta yang musim lalu luar biasa Dan bahkan musim ini mereka masih melanjutkan tren positif tersebut Itu menurutku cukup berbahaya bagi Liverpool Jadi itu akan menjadi grup neraka Terus yang kedua grup H Kenapa grup H? Ya kita tahu kualitas dari PSG dan MU Tapi kita juga tahu ada RB Leipzig Dan mereka sangat-sangat berbahaya Di musim lalu mereka mencapai babak semifinal ya Dan Istanbul Basak Sehir Itu juga bisa juga mungkin juga tidak bisa dipanjang sebelah mata untuk Istanbul Basak Sehir Nah itu dua grup neraka Terus grup yang cukup menarik lainnya adalah grup B Memang tidak yang terlalu neraka Misalnya itu tapi bisa dibilang cukup tricky menurutku ya Karena kita melihat ada Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan dan Moncet Galabag Nah jadi cukup tricky karena menurutku untuk Real Madrid dengan Inter itu tuh performanya belum terlalu meyakinkan Dan mereka satu grup dengan tim-tim yang sudah dibilang cukup berbahaya Shakhtar Donetsk kita tahu dan Gladbach Jadi itu cukup tricky Dan yang menarik yang terakhir adalah kalian masih bisa tahu Kembali bertemunya Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi Yak di grup G, grup G Juventus satu grup dengan Barcelona itu Bisa dibilang apa ya? Anugerah? Bisa dibilang anugerah menurutku teman-teman Karena ya kapan lagi kita menyaksikan mereka berduel gitu Yang sebelumnya itu kita tiap tahun Pasti menyaksikan El Pasigo mereka berduel Terus setelah itu absen hampir dua musim ya kalau nggak salah ya Dan mereka kembali bertemu Itu menurutku sebuah anugerah menurutku teman-teman Anugerah beneran anugerah sih Oke Langsung aja aku bahas per grup satu-satu dulu ya Oke kita menuju ke grup A Ini dia grup A Nah ini pas sini ya pokoknya grup A itu dia Dan grup A Menurutku grup A akan didominasi oleh Muntan dan Atletico ya Jadi kayaknya menurutku untuk Red Bull Salzburg dan Lokomotiv Mosko Menurutku nggak akan terlalu berbuat banyak Menurutku akan menjadi panggungnya Bayern dan Atletico Tapi untuk Bayern dan Atletico itu menurutku Cukup Cukup Sengit juga Karena menurutku ini Pertama Bayern Mereka Sedang bagus-bagus ya Mereka juara bertahan Dan mereka mendatangkan Leroy Sané Walaupun mereka kehilangan Coutinho dan Perisic Tapi mereka mendatangkan pemain yang bisa dibilang menurutku jauh lebih bagus Yaitu adalah Leroy Sané Tapi Mereka kehilangan Tiago Alcantara Tapi menurutku Walaupun kehilangan Alcantara Tiago Tapi Mereka masih punya stok Di link tengah yang cukup bagus Masih ada Leon Goretzka Masih ada Corentin Toliso Terus Masih banyak lah Masih Joshua Kimi Jadi Ya Memang Pasti agak terasa Tapi masih bisa ditutupi lah Menurutku lah Dan Atletico Kenapa kok Atletico Cukup bisa menyanyi Muncan menurutku Karena Masuknya Sosok Luis Suarez Nah itu menurutku cukup berpengaruh Walaupun Kita tahu sudah tua Tapi Seorang Suarez Itu menurutku Dari Karismanya Dari pengalamannya Dari Ya jelas skillnya Itu tuh Sangat berpengaruh Sangat-sangat berpengaruh Pastinya Untuk Klub Sekelas Atletico Madrid Jadi itu menurutku akan jadi Suntikan tenaga yang cukup Bagus bagi Atletico Dan menurutku Atletico juga Tidak terlalu Bayan berubah Paling hanya Morata yang keluar Tapi Selebihnya masih tetap sama Saul Koke Dan lain-lainnya Itu masih tetap Menurutku masih balance lah Karena Tidak banyak berubah Jadi menurutku akan Seru nih Antara Bayan dan Atletico Tapi prediksi ku Mungkin Bayan tetap akan jadi Juara grup Dan Atletico runner up Oke Menuju ke grup B Nah ini dia Berubah yang tadi itu Jadi Ini cukup tricky Karena menurutku Tadi ya Real Madrid maupun Inter itu tuh Masih Belum Kayak gimana ya Masih tuh masih belum menjanjikan gitu Performanya tuh Belum menjanjikan Dan Ada Ada Shakhtar Honest dan Gladbach Dan kita tahu Untuk Real Madrid Tidak membeli Satupun pemain Sampai Zoni Hanya pemain-mainnya Kembali Seperti Odrio Sula Dan Odegaard Dan mereka Menjual Sebagian besar Bisa bilang Tutsi kudang ya Hampir Separuh Lebih Mereka jual Semua Dan Di performa Di awal musim ini Mereka Menang sih Ada sekali series Dan sekali menang ya Menghadapi Societa dan Betis Societa seri Betis menang Tapi itu belum menjanjikan Masih Ya kayak Permasalah musim lalu Masih dibawa ke musim ini Dan belum 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 diatasi oleh Zidane Sedangkan Inter Milan Itu juga Belum terlalu konsisten Aku sendiri Sempat lihat Waktu Inter Menang melawan Fiorentina 4-3 Itu Pertanyaan mereka Cukup Kocar kacir Waktu ada serangan balik Mereka Belum Di acak-acak Oleh Frank Ribery Lumayan kacau Tapi karena waktu itu Fiorentina Mungkin Istilahnya itu Masih labil Masih main muda Jadi Inter bisa Kembali Berbalik unggul 4-3 Dan Mungkin kalau prediksi ku Real Madrid tetap akan menjadi Suara group Di sini Dan Inter akan menjadi Runner up Karena menurutku Ya oke lah Shakhtar Mungkin saingan lebih ke Shakhtar Tapi menurutku Inter masih tetap bisa Salah Real Madrid dan Inter Akan Suara group Dan runner up Oke sekarang menuju ke Group C Nah Di grup C Menurutku Masih ya City tetap akan menjadi Dominan Di sini Menurutku City akan tetap Dominan Karena Ya Masih ada Persaingan sih Menurutku dari Porto dan Marseille Tapi menurutku City masih tetap Di atas mereka Masih tetap Di atas mereka Apalagi Ya faktor Pep Guardiola Pastinya Dan secara kualitas Menurutku masih jauh Tapi kemungkinan Untuk yang mendampingi Ini agak Agak berimbang ya Antara Marseille Dan Porto Itu cukup berimbang Cukup berimbang Antara mereka berdua Tapi kemungkinan Aku lebih memilih Porto Untuk menjadi pendamping City Di grup C Karena menurutku Dari segi Pengalaman ya Mungkin Porto lebih Lebih balik Daripada Marseille Dari segi pengalaman Di Liga Champions Jadi menurutku Mungkin Porto yang akan Lebih mendampingi City Nah Sekarang kita mencoba Grup D Di grup D Tadi ya Cukup tricky Ini Agak sulit Mempredisi Di grup D Tapi menurutku Liverpool Tetap akan menjadi Juara grup Menurutku disini Karena Liverpool Itu menurutku Salah satu Klub terbaik Eropa Saat ini Bersama Tapi menurutku Tetap Tim terbaik Eropa Saat ini Kita lihat Dari semua lini Itu Bagus semua Dari keeper Back Tengah Jepan Apalagi tengah Memang musim lalu Sedikit bermasalah ya Karena maksudku Bermasalah itu Mereka gak punya Sosok playmaker Atau sosok Pengatur serangan Seperti Layaknya Tony Cruz Seperti itu Yang bisa mengatur serangan Bisa Mendistribusikan Bula kemana-mana Nah Tapi Dia maksudnya Tiago Alcantara Itu kayak Belum Pelengkap Melengkapi Squad Bintang Liverpool Dari keeper Allison Ada VVD TAA Andrew Robertson Di tengah ada Tiago Alcantara Dari depan Sudah tidak perlu Dipertanyakan lagi Jadi menurutku Liverpool akan Tetap menjadi Kandidat kuat Disini Dan Liverpool akan Menjadi suara grup Nah Masalahnya Siapa yang akan Mendampingi Liverpool Itu dia Pertanyaan ya Jadi Kalau menurutku Ayaks juga bagus Di beberapa musim terakhir Ini bagus Atalanta apalagi Menurutku yang akan Mendampingi Cukup tricky Tapi mungkin Aku lebih menjagokan Atalanta Kenapa Karena Ayaks Banyak ditinggal Para pemainnya Hakim Ziyech Pindah ke Inter Terus Dash Karena mereka Pindah ke Barcelona Jadi menurutku Donny van de Beek Juga pindah ke MU Jadi menurutku Lebih ke Atalanta Karena Atalanta Sampai awal musim ini Mereka masih stabil Performanya Masih sangat-sangat Menjanjikan Masih sangat-sangat Berbahaya Permainan mereka itu Agresif Atraktif Jadi Bagus banget Atalanta Jadi menurutku Kemungkinan besar Atalanta akan Mendampingi Liverpool Atalanta Juga gak terlalu Banyak perubahan Yang mayor ya Jadi mereka masih tetap Diunyi oleh Pemain-main yang Seperti sebelumnya Terutama faktor Papu Gomez Ya kita tahu Papu Gomez itu Walaupun bisa dibilang itu Seperti pepatah apa ya Padi itu ya Apa? Pasti semakin Tua semakin Apa sih? Pokoknya semakin tua Semakin menjadi Itulah Aku lupa pepatahnya Pokoknya Semakin tua Semakin luar biasa Papu Gomez Jadi faktor Papu Gomez Dan tentunya yang lainnya Ada Banyak banget sih Ronnie Gossen Ada Ada Ilicic Josipilicic Walaupun Sempat diterima Masalah ya Ilicic Masalah personal Tapi KBR sudah kembali Dan menurutku Atalanta cukup Memperlata Di semua lini Jadi menurutku Mungkin Atalanta Yang akan mendampingi Liverpool disitu Untuk Magellan Mungkin Gak akan terlalu Berbanyak disini Kemudian Group E Nah Ini menurutku Agak tricky Grup E Juga lumayan Agak lumayan Tapi menurutku Mungkin yang walaus Tetap Chelsea Dan Sevilla Karena mungkin Menurutku Krasnodar Dan Rene Gak akan terlalu Berbanyak disini Tapi Menurutku Dia ini Gak tau ya Menurutku pribadi ya Kemungkinan yang besar Mungkin Mungkin Yang akan menjadi Suara grup Justru Sevilla Kenapa kok Sevilla Karena gini Chelsea Kita tau di awal Musim kemarin Belum terlalu Konsisten Yang pertama Mungkin juga Didasari pada Terlalu banyak Perubahan di Tubuh Chelsea Jadi kayak Otomatis Para pemain Chelsea Butuh adaptasi lagi Dengan strategi tim Karena lumayan banyak Dari keeper Mereka suka baru ganti Sekarang ini Mendy itu Keeper dari Rene Ini juga Rene Apa Mendy harus kembali Berhadapan dengan Mantan klubnya Terus Mereka ada Tiago Silva Ada Malang Sar Ada Kyle Verge Ada Hakim Ziyech Ada Timo Werner Jadi Cukup banyak perubahan Di tubuh Chelsea Menurutku itu Bisa dibilang itu PR bagi Lampard Untuk bisa segera Membuat para pemain itu Klik Cepat beradaptasi Cepat bisa menyatu Karena Gak gampang Banyak pemain baru Bergabung Untuk bisa langsung Penambilan nyetel Itu menurutku gak gampang Jadi menurutku mungkin Chelsea mungkin akan tetap lolos Tapi kemungkinan besar Menurutku Mungkin Sevilla Yang akan jadi Sebuah grup Karena di Sevilla Jadi Gak terlalu banyak perubahan Mereka masih Tetap di Pemain-pain yang Bisa dibilang Sebagian besar sama Dengan musim lalu Hanya Yang aku lupa sih Tapi yang Pasti Ivan Rakitic Tapi selebihnya Tuh gak Terlalu banyak perubahan Untuk Sevilla Jadi menurutku mungkin Sevilla bisa Menggari Chelsea Di situ Oke Selanjutnya ke Grup F Ya Di grup F ini Cukup berimbang ya Cukup berimbang semua Antara Zenit Dortmund Lazio Atau Klub Ruk Tapi mungkin Menurutku Dortmund Masih akan tetap Dominan di sini Karena ya kita tahu Dari segi kualitas Dortmund lebih di atas Dari tim-tim lainnya Faktor Jason Sancho Terus Erling Haaland Pastinya Sancho Haaland itu akan menjadi Kekuatan dari Dortmund Dan mereka juga mendatangkan Beberapa pemain muda Seperti Bellingham Dari Bellingham Dan kemudian Rainier Jesus Dari Real Madrid Walaupun mereka harus Kekuatan Hakimi Tapi Menurutku Tidak akan mengganggu Kekuatan mereka Karena mereka masih tetap Bagus Masih ada Marco Reus Masih ada Yang lain-lainnya Jadi Menurutku Dortmund Masih akan menjadi Juara grup Nah Yang Sedikit Menjadi Apa ya Maksudnya itu Antara Juara Sorry Runner-up-nya Siapakah Yang akan Mendampingi Dortmund Karena menurutku Cukup beribang Antara Zenith Atau Lazio Menurutku gini Kenapa kok Lazio bukan favorit Karena padahal Bisa dibilang Lazio sebenarnya memiliki Nama besar Tapi menurutku gini Lazio itu Tidak konsisten Tampil di Liga Champions Jadi menurutku Dari segi pengalaman Mereka agak kurang Di sini Untuk Lazio Dan Zenith Lebih Lebih sering tampil Di Liga Champions Untuk beberapa tahun Belakangan ini Jadi menurutku Lazio itu Dan mereka pun juga Kita tahu di seri A kemarin Baru saja di bantai Atalanta Satu empat Jadi menurutku Dari segi kualitas pun Cukup beribang Cukup tricky Di sini Antara Lazio Atau Zenith Itu cukup tricky Sebenarnya Tidak terlalu Jauh beda sih Tapi mungkin Mungkin aku lebih menurut Zenith Zenith mungkin akan lolos Bermin Dortmund Karena Lazio Menurutku Ya Lazio bisa juga sih Antara Lazio Atau Zenith Tapi mungkin aku Pilih Zenith Karena Dari segi pengalamannya Aku pilih dari segi pengalamannya Oke Terus kemudian Di grup G Nah ini dia Ini grup yang sangat-sangat menarik Teman-teman Karena selain Pertemuan kembali Antara Cristiano Ronaldo Dengan Lionel Messi Ini juga pertemuan antara Miralem Pjanic Dan Arthur Melo Yang mana mereka baru saja bertukar klub Dan mereka kembali bertemu dengan mantan klubnya masing-masing Itu akan Sangat-sangat seru Dan katanya Katanya ya Rumornya Yang beredar itu Arthur Itu sebetulnya Menolak untuk pindah ke Juventus Tapi dipaksa Oleh manajemen Barcelona Untuk memuluskan transfer Pjanic Katanya seperti itu Aku tidak tahu yang kebenarannya sebenarnya seperti apa Tapi Katanya seperti itu Jadi Otomatis kalau memang betul seperti itu Itu akan menjadi sebuah dendam tersendiri Bagi Arthur Kepada Barcelona Itu cukup seru teman-teman Dan yang ketiga Pertemuan Untuk pertama kalinya ya Antara Matis Delik Dengan Franky De Jong Yang mana kita tahu mereka berdua itu Saling bahu-bahu Waktu Dua musim lalu Waktu Ayak sampai ke semuanya final Dan Akhirnya mereka dipisahkan Dan sekarang mereka bertemu kembali Sebagai Lawan Untuk saling menjaga Ini akan sangat seru teman-teman Terutama ya itu Bintang utama yang jelas Pertama kembali antara Messi dengan Ronaldo Sudah dua musim gak bertemu Dan mereka kembali bertemu Kita lihat seperti apakah Yang akan mereka tunjukkan Jadi menurutku untuk di grup G ini Akan jadi panggungnya Juventus dan Barcelona Sudah menurutku untuk Tidak akan berdua itu Maupun Varosy maupun Dinamo Kiev Tidak akan berdua banyak Di sini Jadi sudah dipastikan Juara grup yang lawas Antara Juventus dan Barcelona Tapi Memang agak sulit Menentukan siapa yang akan menjadi Juara grup Siapa yang akan menjadi Runner up Cukup sulit Karena Sulit untuk diprediksi Tapi aku mencoba sedikit Tumpah prediksi Yang gak tahu Prediksi betul atau enggak Kalau aku Kemungkinan Menurutku Barcelona akan lebih unggul Karena Juventus menurutku Tidak memiliki Lini depan yang cukup stabil Selain Cristiano Ronaldo Kita tahu Mereka baru menjual Iguain Di balas juga Ya bisa dibilang Gak selalu bermain bagus Bernadisi Cukup buruk Bermain yang banyak Gak mendapatkan kesempatan Bernadisi Terus mereka baru Menjual Morata Tapi ya Aku gak tahu Apakah Morata akan langsung ngetel Terus Untuk di lini-lini yang lain Menurutku Juventus lebih banyak Dia diunilai pemain-main Yang bisa dibilang Sudah cukup berumur Bahkan di belakang segala Mereka masih memiliki Buruki Masih memiliki Kielini Jadi kayak Dan pelatihnya baru Ya sama-sama baru sih Sama-sama baru sih Sama-sama baru Tapi Di awal musim Juventus juga Belum terlalu langsung On fire Masih Masih Saya ingin dengan Roma Jadi masih Menurutku Aku lebih sonong ke Barcelona Kenapa? Karena Barcelona Ya itu Faktor Fatih Yang sangat luar biasa Di awal musim ini Jadi sebenarnya Tidak dari awal musim saja Tapi dari Menjelang akhir musim lalu Fatih itu bermain Luar biasa Bagi timnas Spanyol Jadi Terus Dilanjutkan Saat bersama Barcelona Fatih juga bermain cukup bagus Jadi menurutku Kemungkinan besar Mungkin Barcelona akan Unggul Mungkin Mungkin akan menjadi juara grup Barcelona Sudah menggunakan Juventus Sebagai runner-up Kemungkinan menurutku seperti itu Karena Sepertinya Melihat sekarang ini Itu kayak Ruang ganti Barcelona Sedikit membaik Sepertinya Kalau melihat Performa Barcelona Belakangan ini Itu sepertinya Sudah agak membaik Walaupun mungkin Masih ada masalah Menurutku Karena Presiden mereka Masih menjabat Mungkin masih ada sedikit masalah Tapi menurutku sudah membaik Masukkan Ronald Koeman Sempat Meskipun sempat Ada masalah dengan Messi Tapi Messi sudah melunak Dan sudah membaik Sepertinya sudah Lumayan Harmonis Dan formasi mereka Langsung Lumayan nyetel Dengan formasi Fatih Messi Dan Griezmann Di depan Jadi Kemungkinan Baris memahami Oke Lanjut ke grup Terakhir Grup H Nah Ini teman Salah satu grup Yang neraka PSG MU Leipzig Dan Istambul Basak Sehir Ini dia Mungkin menurutku PSG akan tetap menjadi Suara grup Jelas Karena mereka Seandainya masih tetap bagus Ya Mereka finalis Musim lalu Dengan Pastinya Neymar dan Mbappé Yang Bisa-bisa menjadi Panggungnya PSG Pastinya PSG Mungkin juga akan Mengalami kesulitan Nanti Menghadapi Leipzig Maupun MU Nah Tapi Siapakah Menurutku PSG Mungkin akan menjadi Suara grup Tapi siapakah Mendampingi PSG Mungkin Aku gak tau ya Prediksi aku benar atau salah Tapi kemungkinan menurutku Aku kemungkinan Lebih menjagukan Leipzig Menurutku Jadi Runner A Mendampingi PSG Kenapa Karena performa MU Itu memang sudah membaik Sejak datangnya Bruno Fernandes Maaf bagi penggemar MU Tidak ada dendam Sama sekali Aku tidak Paginya juga Kausnya MU Tapi Tidak ada dendam Sama sekali Dengan MU Cuma Maksudku Kayaknya MU itu Belakangan Iya Maksudnya itu Sudah beberapa tahun Beberapa Tahun belakangan ini Itu Agak kurang konsisten Walaupun masuknya Bruno Fernandes Sedikit mengangkat Tapi itu juga Enggak yang terlalu Kayak awal-awal ini Juga enggak Terlalu konsisten Jadi kadang Ya masih kalah Maksudnya itu kayak Belum Kurang Masuknya masih kurang Menurutku juga kurangnya apa Kurang memiliki striker yang powerful Kurang sih MU itu sih Rashford itu bukan striker Bisa bilangnya Yang bisa di goal getter Itu Belum Rashford bukan tipe yang seperti itu Martial juga bukan Jadi kayak Masih ada yang kurang Dari MU Dan Leipzig Memang sih Baru beli nanti Mo Werner Tapi menurutku Leipzig tetaplah memiliki Pemain-main yang Bahaya lainnya Dari Olmun Kunku Ada Klosterman Jadi cukup merata Di seluruh lini Ada Sabitzer Jadi kayak Cukup merata Di seluruh lini Leipzig itu cukup merata Terbukti musim lalu Mereka berhasil mengalahkan Atlantico Madrid Sekaligus menyingkirkan Atlantico Jadi Bahkan mereka sampai ke semifinal Sebelum disyingkirkan PSG 3-0 Tapi menurutku Kemungkinan besar Leipzig bisa Mengganggu MU Di sini menurutku Kemungkinan besar Jadi Aku lebih memprediksi Yang akan menjadi juara grup Adalah PSG Dan Runner-upnya ada RB Leipzig Oke Seperti itu Dan Udah Semua Dan sekarang Yang juara siapa Apa kira-kira bang Menjagoin siapa bang Jadi gini Yang juara Dari mana dulu nih Kalau dari hati nurah Paling dalam Dari Dari luku hati paling dalam Ya aku tetap menjagokan Real Madrid Satu Satu jagoanku Real Madrid Di sini Kalau Dari Dari hati Real Madrid Tapi kalau dari Logika atau dari pikiran Gak Real Madrid Menurutku Real Madrid Sulit untuk bisa disuara Karena ya itu tadi menurutku Real Madrid itu Gak terlalu banyak perubahan Sedangkan mereka musim lalu itu Ada Beberapa masalah Banyak masalah Dengan Real Madrid Menurutku Pertama Banyak pemain muda Terlalu banyak pemain muda Yang bisa dibilang itu Sebenarnya bagus Pemain muda itu bagus Tapi itu belum matang Menurutku Untuk Real Madrid Belum matang Kita tahu kayak Vinicius Rodrigo Itu bagus Tapi itu kayak Belum gitu Tidak setiap pertandingan Itu bisa tampil Tampil maksimal Asensio Terus Kayak Asensio Hazard itu masih kayak Ya Terdiri terus gitu Jadi kayak masih Belum bisa tampil Fit 100% Bisa tampil maksimal Terus masalah kedua Apa di lini pertahanan Itu tidak diperbaiki oleh Zidane Zidane tidak mendatangkan pemain Sedangkan kita tahu Kalau Sergio Ramos Absen Itu Pertahanan Madrid itu Kocar kacir Pemain sekelas Faran Atau Adir Militao Itu tidak bisa Meng-cover Absennya Ramos Sedangkan kita tahu Ramos itu Seorang back Yang bisa dibilang Aku sebutnya Tegas ya Jadi kayak Dia tidak segan Untuk Mentek lawan Atau melakukan pelanggaran Dan Ya kita tahu Berpotensi Mendapatkan kartu merah Atau akumulasi kartu Dan itu sangat berbahaya Jadi menurutku Itu Salah satu faktor Beberapa faktor dari Madrid Juga faktor Penyerang Menurutku Madrid itu Kurang memiliki penyerang Yang powerful Yang betul-betul Subur Benzema bagus Tapi pertama Sudah dimakan usia Yang kedua Benzema itu Bagus tapi kurang powerful Untuk Maksudnya itu Kurang-kurang Insting Insting Mencetak Goliya itu Kurang Kurang Kuat gitu Insting membunuhnya itu Kurang kuat Istilah seperti itu Beda dengan Tipe-tipe striker Seperti Van Nistelrooy Atau mungkin Haaland Atau mungkin Lewandowski Yang betul-betul punya Insting membunuhnya yang kuat Benzema Kurang Gak seperti itu Jadi menurutku itu Agak sulit Untuk Madrid Menjadi juara Di musim ini Terus siapa bang Jadi kalau Aku ya Jujur Menurutku Kandidat terkuat ada dua Yaitu Bayern München Dan Liverpool Jadi München Tetap menurutku Masih tetap menjadi Kandidat yang terkuat Karena München itu Cukup merata Di seluruh lini Seperti yang aku bilang Dari segi keeper Sampai belakang Tengah Itu Bagus semua Bagus semua Lewandowski Walaupun sudah dimakan Usinya masih tetap bagus Terus mereka dengan Duetnya sekarang Sane Dengan Genabry Itu juga luar biasa Kita bahas Thomas Müller Yang masih bagus Itu ada Joshua Kimmich Fonsi Di kiri Itu juga luar biasa David Alabama Yang sebagai back tengah Suka bagus Jadi Gak ada alasan untuk Mencurat München Jadi München Kemudian besar akan melaju jauh Minimal mungkin bisa sampai semifinal Menurutku untuk Bayern München Dan Yang kedua adalah Liverpool Mungkin untuk final ideal adalah Liverpool mohon Bayern München Kenapa Liverpool ya kembali lagi Sama kayak München Merata seluruh lini Kurang apa Liverpool lini Dan Liverpool Dan München itu sama-sama Misalnya itu apa ya Jadi kayak Tim yang main-mainnya itu Hampir tidak berubah Ada perubahan Tapi minor Dan itu sangat-sangat penting Perjalanan Madrid Lalu meraih Dari trik UCL Nah Madrid saat itu Di starting 11 Itu tuh Betul-betul Tidak banyak berubah Jadi kayak dari keeper Belakang Tengah Depan itu tuh Ya udah Itu aja Paling yang perubahan minor Dan itu sangat-sangat penting Dalam cipak bola Karena seperti itu Itu tuh kayak Dari keseluruhan tim Itu tuh sudah Bermain Sama-sama Dari waktu yang lama Dan mereka sudah tahu Harus mau ngapain Saat menyerang Tahu harus gimana Kebiasaan-kebiasanya Seperti apa Saat bertanda Seperti apa Saat Misalnya saat Backernanya maju Backernanya bisa meng-cover Sudah tahu Harus meng-cover kesini Kebiasaan-kebiasaan Memain sudah tahu Jadi itu yang dibutuhkan Sebuah tim Keseimbangan Dan chemistry Pastinya Dan menurutku Muntan Maupun Liverpool Itu sudah memiliki Kemistri Karena Tidak banyak berubah Di starting eleven mereka Jadi sama-sama bagus Selain itu Di seluruh Lini Itu sangat-sangat Pernatas Bagus semua Tidak ada yang buruk Seluruh lini Jadi menurutku Mungkin Final ideal Muntan Melawan Liverpool Sebenarnya siapa? Mungkin aku menjagokan Ah Mungkin aku menjagokan Liverpool Karena menurutku Masuknya Tiago Alcantara Itu betul-betul Berpengaruh Sangat banyak Karena Tiago Alcantara Kualitasnya Tidak usah Dibutuhkan lagi Dan itu yang Dibutuhkan oleh Liverpool Karena di musim lalu Menurutku Liverpool Kekurangan seorang Sosok playmaker Mereka yang punya siapa sih? Henderson Naby Keita Milner Wijnaldum Kurang Jadi kurang Sosok seperti Safi Hernandez Seperti Tony Cruz Luka Modric Yang betul-betul bisa Membawa bola Mengontrol bola Dan membagi bola Mensupply bola Kesana-sini Itu yang dibutuhkan oleh Liverpool Dan itu ada di sosok Tiago Alcantara Dengan di depannya Terisulah mereka Sangat-sangat menakutkan Mau salah Sadio Mane Dan Firmino Menurutku Kemungkinan besar Liverpool Akan Mungkin Akan juara Tapi kembali lagi Semuanya itu Butuh faktor keberuntungan juga Jadi yaudahlah Kita tungguin aja teman-teman Gak tau prediksi Betul atau salah Oke lah Segitu dulu aja Review dan prediksinya Udah lama ya Udah hampir 30 menit Yaudahlah Oke teman-teman Segitu dulu aja Nanti malaman Aku akan kembali ke tutorial PES 2021 Akan bahas Mengenai Itu yang biasa ya Muen muda Murah Posisi apa Aku belum tau nanti Di atas janan di malam Oke teman-teman Segitu dulu aja Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.